La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah Yang saya hormati dan muliakan Profesor Dr. Hedi Sri Ahim Sakutra Yang saya hormati dan muliakan Bapak, Ibu, dosen yang tergabung dalam komunitas profetik Masjid Kampus GM Serta rekan-rekan yang hadir dalam diskusi profetik intelektual komunitas Masjid Kampus GM yang dirahmati Allah Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, nikmat dan karyanya Kita bisa berhadiran berkumpul di ruang sidang 1, lantai 2 Masjid Kampus GM Setelah vakum cukup lama, apalagi setelah Ramadan, mungkin hampir 2 bulan kita, lebih dari 2 bulan kita libur Dan alhamdulillah pada kesempatan perdana sore hari ini kita akan memulai kembali diskusi kita Terkait isu utama kita yakni term utama kita ini mengenai profetik Dan pada kesempatan sore hari ini insya Allah akan diawali atau dimulai oleh Sebenarnya sentral dari dialog atau wacana profetik di Masjid Kampus GM ini Yakni Profesor Dr. Hedi Sriahim Saputra yang banyak memberikan brainstorming dan Kata kunci atau keywords dalam dialog atau wacana profetik Islam ini Dan pada kesempatan kali ini beliau memberikan pesan ke saya ketika ingin ditanyakan Mas kita akan mengangkat satu tema yang cukup kontroversi dan bahasa agak sedikit seksi Yakni menjadikan profetik sebagai satu filsafat Karena sebelumnya kita kenal profetik ada pada tataran konseptual Ada tataran kacamata keilmuan Tapi pada kesempatan kali ini Prof. Hedi membawa bagaimana filsafat profetik Memberikan kritik terhadap filsafat positifisme yang sudah mapan Dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik itu ilmu sosial maupun ilmu sains atau alam Nah insya Allah pada kesempatan sore hari ini Kita akan mencoba mendiskusikan dan harapan besar dari kami mungkin ada feedback atau tanya jawab Atau kritik dari diskusi sore hari ini Untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Hedi kami persilahkan Terima kasih 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 Fisika, kimia, farmasi, dan sebagainya itu, itu basisnya filsafat positifisme pasti. Tidak bisa tidak. Dan kita lihat kemudian wacana filosofisnya tidak banyak lagi berkembang karena sudah jadi. Tapi kalau kita lihat pada ilmu sosial lain lagi. Nah itulah mengapa ini masih dipertanyakan dan kita masih bisa mempertanyakannya. Nah apakah nanti akan punya dampak lebih lanjut pada perkembangan ilmu pengetahuan? Ya kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan ada. Nah Auguste Kopp inilah yang melontarkan konsep positif. Dan nanti akan saya tunjukkan dan kemudian menyodorkan konsep sosiologi. Dan dari sanalah kemudian muncul ilmu yang kita sebut sebagai sosiologi. Positifisme berasal dari pandangan filosofis di Gatora tersebut. Pada tataran filosofisnya ini dimatangkan dan dimapankan oleh Auguste Kopp. Kemudian pada tataran keilmuan, pertama ilmu sosial itu oleh Emil Durkheim. Kalau mas dan mbak belajar sosiologi maka harus membaca bukunya Durkheim, The Rules of Sociological Method. Aturan-aturan dari metode sosiologi. Itu sangat kelihatan di sana pengaruh positifisme dari Auguste Kopp. Yang kemudian memang diusahakan dioperasionalkan pada tataran yang lebih konkret oleh Durkheim. Nah, kalau kita lihat positifisme sekarang, sudah sangat banyak perkembangannya. Ada logical positivism dan sebagainya. Tapi saya tidak akan bicara itu karena menurut saya kita perlu melihat pada yang awal dulu. Baru nanti kalau kita sudah mengetik yang positifisme yang awal ini, kita bisa melangkah pada yang logical positivism yang memang sudah agak berbeda. Tapi pada beberapa hal masih ada kesamaan. Nah, kalau kita lihat positivisme yang berkembang sekarang, itu beberapa ahli mengatakan ada beberapa varian. Ada variasi Perancis, ada variasi Amerika, ada variasi Jerman. Tetapi dalam kesempatan ini, sore ini, saya akan bahas yang Perancis dulu. Karena Perancis inilah basis dari positivismenya. Artinya, tokoh-tokoh filsafat Perancis inilah yang memulai lebih dulu yang namanya positivisme. Nah, ada beberapa prinsip dasar positivisme Perancis yang sudah berhasil dilontarkan atau ditemukan atau dirumuskan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Brian. Brian ini kemudian merumuskan prinsip-prinsip dasar positivisme Perancis yang menurut saya menjadi lebih mudah dimengerti dan lebih kelihatan sosoknya. Dan prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Nanti juga kritik kita adalah terhadap prinsip-prinsip ini. Maaf saya pakai bahasa Inggris karena ya ringkasannya Brian juga dalam bahasa Inggris. Saya akan mencoba menerjemahkannya. Yang pertama, there is both one world and it has an objective existence. Hanya ada satu dunia. Dan dunia ini memiliki eksistensi objektif. Tentu saja akan ada persoalan bahwa kenapa harus ada kata objektif? Karena ada subjektif. Ada subjektif existence. Nah, tapi memang dalam pandangan positifisme, dunia ini punya eksistensi objektif. Apa buktinya? Buktinya dunia ini sudah hadir sebelum subjek itu hadir. Kalau kita mengikuti teori terbentuknya dunia, dimulai dari Big Bang. Pada zaman Big Bang itu, yang konon katanya sekitar berapa? 4 miliar, 5 miliar tahun yang lalu ya. Itu yang saya pernah dengar. Pastinya berapa, saya kurang tahu. Tapi, kalau dalam dunia istilahnya strofisika begitu ya, selisih mungkin hanya setahun, dua tahun nggak masalah. 100 tahun mungkin juga nggak masalah. Kalau miliar, nah baru. Tapi ya, sekitar 4 atau sampai 5 miliar terjadinya Big Bang. Kemudian, kalau kita lihat manusia muncul di muka bumi. Bumi pasti terjadinya setelah Big Bang. Dengan catatan, kalau kita percaya pada Big Bang. Asumsinya kita percaya pada teori Big Bang. Tapi, kalau Anda sudah nggak percaya pada Big Bang, ya sudah. Nggak ada gunanya lagi, kan gitu. Anda harus memberikan teori baru, bagaimana dunia terbentuk, kan gitu. Amonggo, gitu. Tapi, dalam dunia ilmiah, sampai saat ini, itulah yang diterima. Big Bang, dentuman besar. Dan karena itu, kemudian dunia itu punya objektif existence. Yang bisa kita ketahui sebelum subyek itu hadir. Mungkin manusia ada pada waktu ledakan besar terjadi. Sangat tidak mungkin. Dan kalau kita lihat, penemuan-penemuan arkeologis, fosil. Itu kan paling tua fosil yang ditemukan, konon, menurut para ahli paleoantropologi. Usianya 4 juta tahun. 4 juta tahun itu fosil yang paling tua dari manusia. Jadi, manusia itu, kalau kita berasumsi itu sebagai fosil yang tertua dan manusia pertama, maka manusia pertama itu 4 juta tahun yang lalu. Kita nggak bicara soal Adam dan Awalu, ya. Kita bicara manusia pertama. Dengan bukti empiris fosil. Apakah fosilnya itu fosilnya Adam? Walau itu alam. Itu persoalan yang lain lagi, ya kan. Itu bukan pertanyaannya. Tapi yang jelas, menurut seorang ahli paleoantropologi, namanya Richard Bligie, yang setahun setahun, itu penemuannya atas fosil itu yang paling tua sampai saat ini. Itu usianya 4 juta tahun yang lalu. Dan itu subyek yang pertama, katakanlah begitu. Berarti kan dunia ini ada jauh sebelum subyek. Jadi, punya objektif eksistensi. Itulah maknanya. Nah, unsur-unsur dunia ini, itu di-govern, the constituents of the world. Jadi, dunia ini dalam pandangan orang positif semua punya unsur-unsur, punya constituent, unsur pembentuk. Dan, bergerak unsur pembentuk ini, dan gerakan ini di, apa ya, diatur oleh hukum-hukum. Atau tunduk pada hukum-hukum tertentu. Dan hukum-hukum ini bisa diketahukan hanya lewat ilmu pengetahuan. Jadi, menurut kaum positifis, sains inilah yang bisa menemukan hukum-hukum alam yang mengatur gerak-geri atau pergerakan unsur-unsur yang ada di dunia. Dan karena itu, sains being the only form of knowledge. Jadi, sains menurut orang positifisme adalah satu-satunya pengetahuan. Yang lain itu bukan pengetahuan. Karena itu, yang tidak bisa diketahui oleh kita melalui sarana ilmu pengetahuan, that which cannot be known scientifically, hal-hal yang tidak bisa diketahui secara scientific, itu artinya tidak dapat diketahui. Jadi, ini yang betul-betul dipegang. Dan sampai sekarang, orang Barat sangat berpegang ini. Jadi, kalau ngomong sama mereka, sudah yang goip-goip, mereka itu senyum kecut saja. Orang apa, ini masih percaya barang-barang gitu. Saya sering ngobrol gitu, kalau kita suka mulai ngomong yang soal goip-goip kenderung gitu, mereka itu, ya, kita bisa menangkap wajahnya, ya, ya, bahasa tubuhnya. Orang ini ngomong-ngomong, gitu, kira-kira. Nah, mereka sudah tidak berminat pada hal seperti itu. Kecuali memang, mereka yang punya minat pada pengetahuan tentang makhluk halus, ya. Tapi kalau tidak, tidak. Nah, apa ilmu pengetahuan ini? Menurut kaum positifis, ini adalah pengetahuan yang depends upon reason and observation. Jadi, ilmu pengetahuan itu basisnya nalar dan observasi. Itu yang selalu dipegang. Itulah mengapa dalam ilmu pengetahuan tentang alam, observasi dan observasi itulah yang selalu berusaha dikembangkan. sampai sekarang. Anda mengamati apapun, berusaha itu diwujudkan menjadi sesuatu yang bisa diamati. Big Bang itu mestinya sudah bisa kita dengar, tau. Tapi kok bisa ditangkap suara, kemudian dijadikan gambar. Sebenarnya kesana. Sama dengan detak jantung, ya kan? Kalau yang di kedokteran tentu tahu. Atau kalau kita kesar jito tentu tahu. Ya kan? Mungkin didengarkan jatak jantungnya nggak kedengaran, dipegang di sini, nggak terasa pulsanya. Ya kan? Tapi begitu ditempeli, ya langsung dung-dut, 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 gitu kan? Kelihatan, observable. Detak jantungnya bisa diamati walaupun tidak terdengar. Nomor satu, observation. Itulah ilmu pengetahuan. Itu sangat dikembangkan. Itulah mengapa sekarang operasi, bisa pakai kamera, kameranya kecil, bisa masuk ke dalam perut. Ya kan? Dan kita bisa melihat perut kita yang sedang dioperasi. Luar biasa. Itulah ilmu pengetahuan. Selalu berusaha mengembangkan observation ini. walaupun kita nanti akan tahu ini punya keterbatasan. Nah, tapi orang positifisme juga mengakui, kaum positifis mengakui bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat menemukan semua unsur yang ada di dunia. Dan juga tidak bisa menemukan semua hukum yang mengaturnya. Mengapa? Karena powers of reason, kekuatan dari nalar dan observation itu terbatas. Kita punya keterbatasan dalam observasi dan kita punya keterbatasan dalam nalar. Nah, disitulah nanti kita mengapa nalar terbatas? Di mana batasnya? Nah, kita bisa akan diskusikan itu. Nah, karena itulah scientific knowledge will remain forever relatif. Ilmu pengetahuan itu selalu relatif terhadap tingkat perkembangan intelektual. to the level of intellectual development attained terhadap tingkat perkembangan intelektual yang telah dicapai attained dan relatif terhadap progress in the social organization of science. Jadi, relatif terhadap perkembangan atau kemajuan dalam organisasi sosial ilmu pengetahuan. jadi, kita bisa sadar sekarang, oh, ilmu pengetahuan itu bukan hanya soal intelektual, tapi juga soal organisasi sosial. Nah, ini yang kurang kita perhatikan, mas dan mbak. Itulah mengapa ilmu pengetahuan kita tidak begitu berkembang. Intellectualnya mungkin ya, tapi social organization saya kira masih lemah. Nah, kemudian prinsip yang kelima, what means six to discover? Apa yang berusaha dicari, diketemukan oleh manusia tentang dunia ini umumnya, normalnya, didorong, suggested oleh practical interest, minat praktisnya dan oleh situasi yang dihadapinya. Ini menurut kaum positifis. jadi, kita nanti bisa pertanyaan apa ya, apa yang dimaksud dengan practical interest ini. Nah, prinsip-prinsip positifisme ini masih bisa kita pertanyakan. Oke, berikutnya. Ada menurut kaum positifis, hukum-hukum historical development, perkembangan pengaruhan historis, yang penemuannya, kalau hukum sejarah ini bisa ditemukan, akan memungkinkan masa lampau dijelaskan, hal-hal yang terjadi di masa lampau dijelaskan, the present understood, sekarang, yang sekarang dipahami, the future predictive, masa depan bisa diprakirakan, bukan diramalkan ya, diprakirakan. Kalau diramalkan nanti jadi ramal-ramal nasib, tapi kalau ini kan perakiraan, karena itu bukan lagi ramalan cuaca, dulu namanya ramalan cuaca, tapi sekarang perakiraan cuaca, karena ramal-ramal dengan memperadirakan itu beda. Nah, ini memungkinkan masa depan dipredit, diprakirakan. Kemudian ada hukum-hukum sosial yang mengatur hubungan antar bentuk-bentuk institusional dan bentuk-bentuk budaya. Nah, ini sudah lebih menuju pada fenomena sosial sebetulnya. Tidak lagi berkaitan dengan fenomena alam. Tapi ini penting, karena Auguste Com melontarkan gagasan tentang ilmu masyarakat atau sociology. Kemudian society is a reality sui generi. Artinya menurut Auguste Com atau menurut orang positifis itu society itu sebuah kenyataan sendiri yang berbeda dengan kenyataan alam. Itu sebuah realitas baru kira-kira begitu. Yang dulu orang tidak menyadarinya. Orang tidak memahaminya. Karena itu orang tidak mengenal istilah sosiologi. Tapi setelah kemudian orang barat merenungkan tentang fenomena sosial dan sebagainya mereka ternyata masyarakat ini sebuah realitas tersendiri. Yang tidak sama dengan realitas seperti tumbuh-tumbuhan hewan dan sebagainya. Berarti harus ada ilmu baru untuk pelajarinya. Nah itulah yang kata Auguste Com sociology. Ilmu tentang society. Nah ketika kita bicara tentang society atau mau meneliti tentang masyarakat ada asumsi-asum di sasasnya. Asumsinya adalah social order is the natural condition of society. Jadi masyarakat itu kondisi alaminya adalah ketertataan sosial. Masyarakat itu tertata. Tidak heos. Tidak amburadul. Dia ada ketertiban di sana. Dan ini diasumsikan oleh orang-orang positifis. Kemudian yang prinsip berikutnya moral and political choice should be established exclusively on a scientific basis. Nah ini saya kira mas dan pak penting itulah orang-orang barat selalu berpikir moral dan politik tapi dengan cara yang ilmiah. Kitab suci bukan satu-satunya tapi selalu berusaha dibahas lagi secara kritis karena harus on a scientific basis. Jadi moral pun itu harus ilmiah gitu kira-kira tidak bisa waton. Apa itu ilmiah? Tentu saja nanti akan ada diskusinya. Kemudian the subjection of man before the natural loss of history artinya ketundukan manusia atau ditundukkannya manusia di hadapan hukum alam sejarah dan masyarakat berarti mendahului evaluasi atas institutional and cultural forms in any terms other than those of conformity is lost. Jadi artinya begini kita harus kalau mau mengevaluasi bentuk-bentuk institusional dan bentuk-bentuk berdaya harus dengan kerangka hukum-hukum yang berkenaan dengan tadi scientific basis tadi. Tidak bisa tidak. Karena itu memang satu-satunya dasar untuk mengevaluasi. Nah yang terakhir the possible the constructive supersist the negative the critical. Jadi menurut orang positif yang mungkin yang konstruktif itu melampaui yang negatif yang kritis. Yang positif yang relatif juga melampaui yang teologis dan yang metafisis atau yang absolut. Nah inilah 12 prinsip positivisme menurut Brian dan ini diringkas dari pandangannya Saint-Simon Auguste Tom Durkheim dan seterusnya. Nah dari sini kemudian kita melihat apa yang kemudian bisa kita kritisi dari ini. Pertama betulkah science satu-satunya pengetahuan? Nah tergantung pada definisi apa itu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. saya mengatakan bukan science bukan satu-satunya pengetahuan. Science itu hanya salah satu bentuk pengetahuan. Dia adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu. yang basisnya yang sangat utama adalah observasi. Itulah yang ada pada science menurut kaum positifis. Nah menurut saya tidak. Science kalau kita lihat seperti itu bukan satu-satunya pengetahuan. karena masih ada pengetahuan yang lain yang tidak harus didasarkan atas observasi. Nah apa dasar science kalau dia mengatakan reason and observation kurang. Apa yang kurang? Rahasa. Kalau kita perhatikan prinsip yang ada tadi dari 12 prinsip tadi tidak ada yang menyinggung soal bahasa padahal dari realitas menjadi sesuatu yang kita ketahui itu lewat bahasa tidak mungkin tidak salah kalau dari mata kemudian langsung yang namanya knowledge tidak bisa hidup kita begitu lahir kita belum tahu apa-apa kita sudah dicekoi bahasa mas ma 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 em itu kata-kata yang pertama biasanya dan dan kemudian baru diajar baru setelah paham bisa melihat lebih lanjut ya kan nah ada kemudian istilah-istilah tapi kita lahir bahasa itu sudah hadir ya tahu dan Anda mungkin tidak menyadarinya dan saya kira kelemahan dasar dari positifisme menurut saya adalah tidak adanya elemen bahasa dalam prinsip yang mereka katakan menurut saya itu karena ketika kita observasi kita kemudian sadar wow kita melihat barang yang sama tapi kok menyebutnya dengan istilah yang lain-lain jadi persoalan kan jadi observation observation bukan yang nomor satu sebetulnya science itu dasarnya bahasa dan ini yang agak terlupakan sebelum ada science bahasanya lebih dulu ya top kalau kita lihat yang namanya ilmu pengetahuan munculnya kapan itu tapi bahasa itu harus muncul bersamaan dengan manusia karena kemanusiaan itu memang basis pada bahasa nah disitulah kemudian kita bisa melihat kelemahan pokok dari prinsip positifisme dia mengatakan bahwa science itu ya top nah depends upon reason and observation do they combined oh enggak ya science itu depends upon reason language and observation ya language-nya gak ada gak bisa reason langsung observation tanpa language ya kan gak bisa nalar observasi tanpa bahasa ya kan sama-sama mengobservasi tapi bahasanya lain ceritanya lain coba kalau gak percaya ya kan bahasanya sama aja ceritanya bisa lain ya kan kita sama-sama duduk disini keluar dari ruang ini suruh cerita apa yang ada disini pasti gak ada yang sama kalau itu padahal bahasanya sama apalagi loh bahasanya lain yang satu pakai bahasa Jawa yang satu pakai bahasa Indonesia ya kan sudah realitanya menjadi berbeda sama sekali nah saya kira itu yang sangat penting ya menurut saya nah disitulah kita bisa melihat prinsip dari positifisme yang lemah ya nanti kita akan melihat bahwa dengan kacamata profetik pengetahuan tidak atas dasar science saja ilmu pengetahuan itu yang memang dasarnya tadi science tadi tapi ada kitab suci dan itu juga isinya pengetahuan ya toh maksudnya bukan pengetahuan dan itu bukan science juga gitu kan jadi tidak betul bahwa yang namanya pengetahuan itu hanya dari science science itu adalah salah satu jenis pengetahuan itulah mengapa dalam antara buruki sekarang dikenal yang namanya ethno-science untuk menunjukkan bahwa science itu hanya salah satu ethno-science ethno-science itu adalah pengetahuan milik suku bangsa kalau science itu milik suku bangsa apa? suku bangsa yang namanya kaum ilmuwan itulah suku bangsa suku bangsa ilmuwan nanti ada subsukunya subsuku bangsa ilmuwan teknik subsuku bangsa ilmuwan geografi itu kan itu suku bangsa ilmuwan semua yang sangat berbeda dengan subsuku bangsa atau suku bangsa yang namanya dukun-dukun gitu kan karena cara mendapatkan ilmunya berbeda ya kan dukun punya pengetahuan punya bisa ngobati bisa sembuh sembuh tapi lain dengan dokter nah jadi dalam antropologi sekarang kita sadar oh dukun juga punya pengetahuan yang ada manfaatnya bisa menyembuhkan juga ya kan nah dalam islam pun juga nanti akan kita lihat ada ethno-science ini nah jadi kalau kita melihat dari kacamata profetiknya yang kita melihat kemarin terdasar Al-Quran dan ada pandan filosofis tertentu maka science itu bukan satu-satunya ilmu pengetahuan atau bukan satu-satunya pengetahuan dia ilmu mungkin ada maksudnya science tapi hanya salah satu jenis pengetahuan nah science itu didasarkan pada bahasa karena kemudian kalau tidak begitu Al-Quran itu gak bisa Al-Quran itu turun pertama adalah language ya kan ikrok ikrok itu apa ya kan dan itu adalah bacalah bukan lihatlah ya kan bacalah artinya apa ya bahasa ya kan nomor satu dan isinya Al-Quran itu bahasa semua apakah itu hasil observasinya Rasulullah s.a.w. oh bukan gak ada hubungannya dengan observation ya kan ya tapi itu knowledge nah jadi kalau kita mengatakan science sampai satu-satunya knowledge wah gak ganggu itu semua ya kan wah kemana kemudian keagamaan kita ya itulah mengapa kalau kita berpegang pada positifisme yang terjadi ada krisis ya terutama krisis keimanan ya jadi jangan dikirkan kalau kemudian di barat gereja-gereja kosong tempat ibadah kosong ya buat mereka ngomong kayak gitu itu sudah ngomong kosong gitu kan jadi rumahnya dikosongin aja kan gitu kira-kira rumah ibadah itu gak dipakai lagi ganti orang islam yang masuk jadilah masjid gitu kan ada kan gereja-gereja yang kemudian dibeli jadi masjid nah di Belanda antara lain nah kita melihat kitab suci berawal dari sabda Tuhan maaf nih kalau pakai juhan ketambahan J1 dan itu adalah bahasa nah pencarian kemudian oh maaf pencarian Tuhan ya memang benar pencarian Tuhan tapi tidak atas dasar practical interest ya kan ngapain nyari-nyari Tuhan kalau itu masalah untuk kekayaan ya kan practical interest nya tidak kesana practical pencarian Tuhan itu bukan interest praktis gitu ya bukan minat praktis menurut saya ya itu sudah minat yang lebih tinggi lagi ya bukan untuk hanya sekedar hidup ya nah disinilah kita bisa melihat paling tidak ya beberapa prinsip yang ada dalam positifisme tadi tidak sepenuhnya tepat kalau kita melihat dengan kacamata profetik ya karena kemudian tidak cocok dengan apa yang ada dalam kehidupan kita ya dan menurut saya apa yang ada dalam kehidupan kita itulah yang yang benar ya kan positifisme ternyata hanya salah satu versi jadi jangan dianggap itu versi yang paling benar karena kalau dianggap versi yang paling benar repot kita kita akan kemudian meniadakan hal-hal yang lain ya sebetulnya hal-hal yang unobservable ya padahal itu dibicarakan oleh banyak orang ya dan kemudian dalam pembicaraan itu ada nalar-nalar nah disinilah kita bisa melihat kelemahan positifisme dilihat dari perspektif yang kita gunakan nah sebelum saya akhiri coba buka slide yang satunya tadi lagi saya ingin menunjukkan nah basis filosofis sepertinya apa sih gitu ya saya tidak akan mencari ini karena ini sudah kita lewati saya ingin asumsi-asumsi dasar yang ada pada filsafat positif profetik nah pertama kita harus melihat dari makna katanya kenapa sih disebut profetik profet adalah nabi ya kan nabi adalah seorang manusia yang diakini diutus oleh Allah pada umat manusia mungkin wah yang memang begitu tau mas oh enggak kalau orang ateis gak punya asumsi begini mas ya ini asumsi dasar kita ini ya kan yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak ya memang harus gitu ya kalau anda sudah tidak menganggung mutlak ya krisis iman ya tinggal setengah mungkin imannya gitu ya kemudian Allah adalah sosial supranatural yang maha isa maha kuasa nah ini memang begitu ya tidak ini asumsi dasar kita secara filosofis pandangan filosofis itu adalah asumsi dasar ya kitalah yang meyakininya sebagai kebenaran ya tapi kalau dalam secara ilmiah itu adalah asumsi ya karena orang bisa punya asumsi yang lain ya nah kemudian kita punya asumsi yang namanya nabi tadi nabi diutus untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah agar mesti dapat selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat dan ini yang kita yakini saya tidak ngomong begini ini mas ya dan gambarnya pasti berbeda jadi begini ini nah ini gambaran filosofis dunia yang kita pahami inilah sebenarnya model cara pandang kita memandang dunia ini yang berbeda dengan sains sains itu profet sama Allah itu gak ada ya jadi gambarnya sudah berbeda itulah yang membedakan profetik dengan positifisme ya harap diingat betul disinilah bedanya jadi kalau mau ngomong profetik ilmiah ya gambarnya ini dulu baru kemudian bicara human being dengan management of nature-nya itu disitulah sebenarnya ilmu pengetahuan yang empirik ya based on observation tadi ya tapi kalau yang profetik itu bisa ya mencapai pada yang ujung itu Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi kita punya model tentang dunia yang berbeda dengan modelnya kompositifis mas dan mbak ya perhatikan itu tidak ada disana dalam dunia orang positif itu namanya nabi ya tidak ada teologi tidak ada metafisis itu dianggap tidak betul atau ditolak ya mereka menolak metafisis kalau kita tidak menolak kita tetap mengakui ya kan karena itu penting ya sehingga kita tidak mengalami krisis keimanan gitu ya dan kemudian model ini menunjukkan posisi manusia dan nabi dalam berisal dengan Allah tokoh dan seterusnya ya nah ini model ini salah satu asumsi dasar paradigma profetik ya kita punya asumsi tentang Allah pandangan yang kita anggap benar tentang Tuhan pandangan yang kita anggap benar tentang nabi pandangan yang kita anggap benar tentang manusia dan alam kehidupan dan seterusnya ya dan bagaimana elemen-elemen ini punya relasi mas dan mbak ya relasinya dari atas ke bawah itu adalah knowledge Tuhan menurunkan pengetahuan Nabi menurunkan pengetahuan human being ini menerapkan pengetahuan implementasi untuk management of nature ya khalifah fil-art menjadi khalifah di muka bumi ya kan nah dari sana mendatangkan manfaat panahnya naik ya nah manusia taat pada prophet ya prophet taat pada pencipta ya kan nah jadi yang naik itu adalah ketaatan ya dan ketaatan itu bentuknya yang sangat dasar itu adalah servanthood penghambaan ya kalau Rasulullah s.a.w. itu sudah tahapnya servanthood of servanthood gitu ya kalau kita ini masih loyalty gitu ya ya loyalty pun tidak selalu gitu kan kalau nyatanya sholatnya bolong-bolong gitu kan gak loyal itu ya kan tapi kalau sudah sergeb itu sudah loyal gitu kan tapi mungkin belum servanthood gitu ya masih jauh gitu nah kita punya gambar begini nah inilah gambar yang berbeda dengan ya filosofinya positifisme positifisme berhenti hanya sampai human being kemudian ada management of nature ya ke arah sana itu intinya hanya ke sana nah disini saya ingin menunjukkan apa kritik kita ya mereka gak punya elemen-elemen itu ya dan kemudian kita bisa mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak harus empirical tidak harus observation ya karena bisa hanya atas dasar bahasa ya kan atas dasar bahasa dulu ya yang itu tidak ada hubungannya dengan realitas ya banyak hal-hal yang kita sudah dengar tapi belum pernah kita lihat hati-hati nanti dicokot ulo ya gak pernah lihat ulo itu kayak apa ya kan ulo itu kayak ngobo begitu ketemu ulo oh itu to ulo kan temen saya ada yang gak tahu bedanya sabi dengan kerbo joh jadi sabi dan kerbo itu hanya language ya bahasa tok konsep dia tanya apa nih hayusa apa sih bedanya kerbo dan sabi ah masa kamu gak tahu enggak anak Jakarta ya kasian karena jarang memang ke sawah gak pernah melihat kemana-mana ya di kota terus gak tahu bahwa bagaimana mana mungkin orang bunuh diri masuk ke dalam sumur yang terbayang sumur pompa gak pernah melihat sumur yang oh dalamnya 12 meter betul itu terjadi mas kalau anda hidupnya gak pernah mengenal sumur yang dalam itu gak tahu bagaimana orang bisa bunuh diri masuk ke dalam sumur ya kan sumurnya aja kayak apa kita gak tahu ya kan tahu yang surpung gimana masuk ke dalam sumur pompa nah jadi banyak yang knowledge tanpa tanpa sesuatu yang empirik ya tapi kita bisa paham tentang itu kita bisa punya wacana tentang itu nah itu yang ingin saya tunjukkan mas dan pak dalam kesempatan yang pendek ini kita bisa diskusi karena saya tidak mau terlalu dalam-dalam dulu ini sebagai introduction aja mengenai apa yang telah kita sampaikan terutama kemudian kita bandingkan model yang ada dalam positifisme asumsi-asumsi dasar positifisme dengan asumsi-asumsi dasar dalam profetik ya nah tentu saja saya mengatakan mengeritik ini saya melihat ada kelemahan di sana sebagian kelemahan itu jelas buktinya soal bahasa tapi yang sebagian mungkin kurang karena mungkin persoalan empirik yang memang masih bisa diperlibatkan tapi menurut saya maaf saya alat kembali kepada yang tadi mas slide yang tadi ya pada ini saya bukan satu-satunya pengetahuan nah ini mungkin masih bisa berdebat tapi kalau saya berasa memang saya bukan satu-satunya pengetahuan itu adalah salah satu kemudian bahasa bukan peran penting nah practical interest saya kira yang masih bisa diperlibatkan bahwa apakah pencarian Tuhan itu dasarnya minat praktis ataukah minat yang lebih tinggi apa itu praktis tentu saja ini persoalan yang menjadi bisa berdebatkan tapi intinya itu yang saya sampaikan bahwa sains bukan satu-satunya pengetahuan kalau kita melihat dengan kacamata profetik kemudian sains tidak harus didasarkan pada observation dan reason tapi pada bahasa dan itu yang sangat penting malahan tapi agak terlupakan oleh kaum positifis kemudian practical interest juga bukan satu-satunya dan kemudian basis scientific itu tidak harus satu-satunya dasar tentu saja dalam hal ini kalau kita melihat kemudian nanti pada logical positivism nah itu mungkin agak berbeda logical positivism sudah sangat menekankan pada logika dan bahasa sehingga sudah berbeda dengan positivisme yang ini saya kira logical positivism mungkin sudah agak lebih dekat dengan profetik dibandingkan positifisme yang lama ini tapi kita mulai dari positifisme yang lama dulu sebelum menuju pada logical positivism saya kira itu mas dan pak yang bisa saya sampaikan supaya kita punya waktu diskusi yang cukup banyak karena kita hanya sampai setengah enam ya kita masih punya waktu saya kira 30 menit moga kalau ada komentar pertanyaan atau tanggapan terima kasih prof. edu untuk maafkan awal untuk diskusi kita sore hari ini kita ada waktu sekitar 35 menit bagi bapak ibu serta rekan-rekan yang memberikan feedback atau pertanyaan dalam diskusi ini kami tersilakan kami berikan kuartal pertama dua penanya terlebih dahulu dari mbaknya satu dari masnya satu oke dari mbak silakan nama asal dan pertanyaan apa feedbacknya saya pernah belajar filsafat dan mohon jika ini salah mungkin filsafat membenarkan jadi dalam filsafat yang saya belajar ini pengetahuan itu terdapat 4 syarat yang menyesumnya pertama adalah objektif coba objektif yang kedua adalah metodis yang ketiga adalah sistematis dan yang keempat adalah universal nah jika penjelasan bapak tadi yang saya menganggap bahwa akunan merupakan kemampuan tahuan yang itu memang dari kongratin itu sendiri nah kita dilihat dari syarat-syarat yang menyebut selamat itu akunan sudah tidak apa ya tidak sebagai kemampuan terkenal karena karena metodisnya tidak bisa tidak bisa diukur nah yang saya ingin tanyakan bagaimana pandangan bapak memiliki filsafat itu sendiri berarti apakah filsafat ini beradilan positif itu karena cara seperti itu dan padahal filsafat itu sendiri berpaksa dari segala ini terima kasih iya oke satu lagi selamat walaikumsalam 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 saya dari alumni psikologi alumni psikologi mungkin mau nanya soal persamaan konsistifisme kira-kira apa namanya posisi mental fisikal bagi warang-warang tadi mungkin sedikit dari sini tapi mungkin saya ingin memayang posisi metafisika bagi para menghadap positifisme itu seperti apa khususnya bukan sebegar apa ya kandaling doi tapi asal masalah alam selada di tujuan alam santus yang diciptakan dan juga tujuan manusia yang diciptakan bagi mereka pandai dengan soal ini karena berkaitan dengan apa berkaitan dengan moral dan sebagainya karena mungkin ini yang sudah terdapat jadi kita dikatakan kita kesesiman nanti tapi kita juga sekarang moral karena mungkin kita tidak semangat mengetahui mereka orang-orang berada apa tidak mereka ini sudah baik terima kasih tanggapannya yang pertama mbak apakah definisi ilmu pengetahunya seperti itu adalah definisi positifisme dan selama ini mungkin kita menganggap itu yang paling benar padahal kalau kita lihat filsafat sekarang bukan hanya positifisme positifisme itu sudah didobrak oleh fenomenologi hermenetik kemudian postmodernisme apalagi sekarang sudah banyak kalau kita petakan filsafat ilmu sosial itu paling tidak ada tujuh ada materialisme historis ada positifisme kemudian ada fenomenologi ada hermenetik ada strukturalisme ada postmodernisme jadi itu semua merupakan counternya atau alternatif terhadap positifisme jadi definisi ilmu yang seperti itu tadi tidak bisa lagi dipakai kalau dipakai seperti itu hanya sampai ilmu alam psikologi tidak akan disebut ilmu antropologi tidak akan disebut ilmu sosiologi juga tidak kemudian yang lain itu bukan ilmu karena definisinya universal apalagi tidak bisa lagi sekarang definisi ilmu pengetahuan tidak lagi seperti itu sudah sangat berubah tergantung pada filsafatnya kalau kita pakai hermenetik definisi ilmu tidak akan seperti itu pakai fenomenologi definisi ilmu tidak akan seperti itu jadi apa yang mbak tadi sodorkan itu memang definisi filsafat positif mengenai apa itu pengetahuan gitu dan sekarang sudah banyak sekali alternatifnya pertanyaan yang kedua bagaimana pandangan orang orang positif tentang yang tidak punya pandangan mereka tidak mengomong tentang itu itu apa tujuan hidup ini barang meraih tirik tidak observable itu tidak dipertanyakan jadi lantas bagaimana pandangan mereka tidak punya pandangan orang mereka tidak mau ngomong tentang itu karena dianggap itu bukan science bukan ilmu dan bukan pengetahuan jadi tidak usah diomongkan itu tadi yang saya katakan kalau saya ngomong yang goib sama teman saya orang barat mereka cuma senyum senyum kecut karena mereka ngomong apa ini ahimsa tidak jelas mereka juga tidak begitu berminat halal yang dikatakan itulah mengapa misalnya anda lihat saya itu suka nonton discovery walaupun agak ketika bias banget cara pandang ketika bicara tentang kiamat cara mencari informanya tidak tepat dan sebagainya jadi saya merasa agak sedikit bias sudah punya asumsi dasar tertentu yang positifistik mau bicara tentang kiamat jadi aneh itu buat saya agak aneh discovery itu ada yang seperti itu saya nonton itu gelisah saya ini ini tidak benar yang mencari itu tidak betul-betul mencoba menggali jadi sudah banyak biasnya tapi itulah mas jadi kembali pada pertanyaan anda yang mereka tidak punya jawaban mengenai hal ini karena dianggap itu bukan pertanyaan dan tidak penting mas gitu ya nah kemudian didasarkan pada yang observable gak usah menguju pada yang metafisik kehidupan manusia itulah mengapa humanisme itu yang sangat ditekankan yang paling penting itu ya kemudian katanya dengan practical interest ya yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia saja karena itu memang itu menjadi sangat-sangat penting tapi buat kita kan itu tidak cukup ya itulah mengapa kemudian mas Kunto menyadarkan humanisme teosentris bukan hanya humanisme saja kalau orang barat sudah atau positifisme sudah menghapuskan teosentrisnya sehingga kitab sujinya gak ada gak perlu lagi betul-betul kemudian mengkaji atas dasar bagaimana kalau kamu sebagai manusia dibeginikan lebih pada persoalan-persoalan seperti itu walaupun disitu juga ada perdebatan aborsi itu boleh gak persoalan kloning itu boleh gak tapi kalau practical interest makin pinter ya boleh dong kan gitu jadinya tapi secara moral bagaimana nah ini menimbulkan pedagat disana masih keras itulah mengapa masih ada pro-contra di Amerika semua terlihat sangat terlihat antara pihak dua pihak ini pro-contra aborsi misalnya pro-contra LGBT misalnya itu semuanya sebetulnya basisnya moral tapi kemudian moralnya harus berusaha pada yang ilmiah pada kehidupan manusia tapi yang mana ini yang jadi persoalan gitu kan karena ada pilihan-pilihan disana jadi ini pun juga belum selesai tapi tidak dihubungkan dengan persoalan metafisik lebih pada betul-betul kehidupan manusia sehari-hari karena itu memang yang menurut mereka penting itu memang penting menurut saya tapi kemudian kehilangan dimensi yang lain saya kira saya berikan termen kedua untuk dua sampai tiga penanyaan satu dua tiga nanti masnya termen terakhir saya persilakan dari masnya perkenalkan nama asal dan pertanyaan monggo 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 terima kasih terima kasih pengetahuan khusus sehingga tidak lebih banyak nah intinya terpikirkan saya adalah bagaimana memposisikan di era yang saat ini terkait dengan nasib filsafat profetik itu sendiri karena ini adalah peradawan yang harus berhenturannya sangat tentang bagaimana kita bicarakan satu filsafat jadi bicarakan keimbangan yang disebabkan yang bisa karena kami juga diajarkan kalau ditipai itu jadi artinya dua sangat butuh pengawalan yang sangat ketat ketiga ini dilakukan untuk menjadikan sebuah basis beritahuan ini seperti itu terima kasih monggo mas akbar selamat terima kasih mas makin perkenalkan nama saya nama saya jadi yang pertama saya paham kritik profetik terhadap kritik filsafat profetik terhadap positif kemudian saya tadi memahami dengan papakan sebenarnya lebih kepada memperkenalkan bahwa sains positif itu hanya salah satu dasar misalkan dalam dunia filsafat sains juga dimaksudkan bahasa seperti bahasa Inggris seperti itu mungkin yang saya pahamnya mungkin kalau untuk menunjukkan kelebihan apa tadi seperti bahwa profetik itu punya posa kata-posa kata yang tidak bisa dimiliki oleh bahasa bahasa orang-orang Indonesia punya kalau dalam mendefinisikan rasa bisa banyak rasa makanan misalkan sementara orang-orang negara ini apa yang suka manis asin itu sehingga kalau misalkan ada sesuatu realitas bahasa yang baru kemudian mereka harus masukkan ke bahasa-bahasa yang tadi karena kan enggak ada bahasa-bahasa baru tadi bahasa-bahasa yang kompleks itu cuma asin manis yaudah pokoknya ini asin asin kan derajatnya mungkin diberitanya sangat goe diberitanya kalau dalam isla bahasanya macam-macam adzir 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 malekat itu pun gradasnya yang namanya makhluk halis sungguh sedekatnya itu jadi mungkin disitu bahasa profetik yang kelebihan kosa kata kosa kata menggunakan istilah bahasa lebih kompleks apakah seperti kritik semacam ini penamatan bahasa yang lebih kompleks yang kedua bahasa direlatifkan termasuk bahasa sains tidak menjadi satu-satunya bahasa bahasa dunia bahasa inggris dihapus bahasa mana yang bisa digunakan berkomunikasi bagaimana cara masing-masing bahasa bisa mendialog yang ketiga orang orang barat bagi saya yang saya paham mereka dalam dewasa tidak lagi sepenuhnya menghapus metafisika mereka mengatakan bahasa imansinasi persis kurang-kurang film yang fiksi lah boleh tapi itu ya fiksi bukan ranah ini yang ranah ini khusus untuk bahasa saya itu gimana silahkan mas alam perkenalkan saya alam menarik gamping jadi guru saya kuliah filsafat di kubi dan para matikan bukan orang oke ini yang bertanya dalam sejarah demikian Islam itu kan ada banyak filosof takaling dan sufi yang sudah memakas metafisika Islam berdasarkan Allah alam dan manusia walaupun itu dijelaskan dalam Al-Quran tetapi mereka kemudian menitematisasikannya berdasarkan pengaraman spiritual atau juga renungan pasional masing-masing nah ketika susah protetik ini hendak menghadirkan kembali metafisika dalam makanan ilmu apakah merujuk juga kepada wajah metafisika Islam yang sudah kaya di masalah atau tidak merunguskan kembali langsung berpada bahasa bahasa Al-Quran itu tadi sebagian baik terima kasih sekali atas levelnya pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang pertama masa depan ya masa depannya tergantung kita sendiri mas karena yang menentukan masa depan filsafat profetik ini kita-kita sendiri mas kalau Anda merasa ini oh baik dikembangkan ya dikembangkan tapi kalau tidak ya tidak sebetulnya kan ini juga karena kalau misalnya kita lihat pada apa yang telah dilakukan teman-teman ini kan karena dorongan teman-teman aja kemudian saya ikut mengembangkan kan gitu kan saya sedikit dipaksa untuk mengembangkan gara-gara pesan mas Kunto kalau Anda ingin tahu sejarahnya mas Kunto kan sudah meninggal tapi sebelum meninggal kan beliau sudah menulis buku-buku yang ada paradigma dan itu dan sebagainya nah kemudian ada teman-teman yang tanya ini kan pemberian mas Kunto ini sudah banyak gini-gini nah nanti siapa yang meneruskan mereka ngobrol dengan mas Kunto menyebutkan nama ini mereka mas Kunto diem aja gitu kan nah baru kemudian istrinya mas Kunto Pak Susi bilang ke mas Kunto mas Hedi gitu nah mas Kunto ngangguk saya gak tahu apa-apa dihubungi kemudian oleh teman-teman yang lain itu yang merupung mas Kunto itu mas nulis mengenai profetik kemudian lanjut sampai sekarang ya kan kemudian dibentuk komunitas apakah ini nanti akan berkembang lebih lanjut walau-walau saya tidak tahu setelah saya meninggal apakah kemudian akan ada lagi pertemuan lebih besar saya juga tidak tahu mungkin mas Kunto juga tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini kan gitu kan tapi ternyata kok jadi kan gitu tapi kalau saya ingin ditanya bagaimana mengembangkannya ya saya sudah berkali-kali menyampaikan ya buat jurnal satu-satunya kalau ingin mengantikan cabang ilmu pengetahuan baru itu buat jurnal tidak bisa tidak dan kita sepakat dengan apa yang kita maksud dengan profetik dulu baru kemudian kita berangkat tanpa itu tidak bisa tokoh seperti Elmi Durheim yang saya sebut segala macam itu buat jurnal ya lanai sosiologik dan itu tulisan-tulisan yang masuk disortir yang sesuai dengan pandangan dia supaya kelihatan bahwa jurnal ini jurnal sosiologi bukan jurnal yang lain gitu kan nah kalau kita mau melakukan itu ya tulisan-tulisan yang profetik yang sesuai dengan kita yang kita terima dan itu sah-sah saja semua jurnal itu begitu hampir selalu begitu jadi kalau anda nulis di jurnal ditolak jangan merasa oh ini jelek belum tentu itu mungkin beda ideologi aja betul nih serius nih itu itu dianggap ini gak cocok dengan jurnal kami saya nulis sebuah artikel saya kirim yang satu mengatakan ini artikel terlalu filosofis sebaiknya digeram ke jurnal filsafat waduh yang satu ini sudah cukup baik bisa dipertahankan di jurnal ini tapi perlu dibuat begini-begini kan saya jadi bingung yang mendapat review tapi itulah mas jadi jurnal itu pun bisa kita buat kemudian tulisan-tulisan yang masuk disana yang mengolah ide-ide ini itu satu kalau kita mau mengembangkan ke depan nah apakah ini hanya soal kosa kata tidak begini mas ini ada implikasi yang jauh mengapa soal bahasa saya katakan bahwa dalam dalam skema tadi atau dalam ini tadi apa reason and observation kan tidak ada language mas jadi menurut saya itu elemen yang terlupakan walaupun mungkin kalau logical positivism tidak lagi tapi kita berbicara yang ini tapi terlepas dari soal itu apa kemudian kalau kita sudah masukkan bahasa itu implikasinya implikasinya jauh mas mohon maaf bisa masuk ke yang slide satunya ya yang biru nah disini kemudian profit ini kan disitu ada kitab mas belum saya masukkan tapi sebetulnya profit itu kan knowledge itu kemudian mewujud dalam bentuk kitab yang dibawa oleh nabi ini nah ketika kita bicara tentang kitab saya juga tidak ingin masuk ke metafisika mas kita ini orang islam biasanya kan percaya yakin Al-Quran itu adalah the whole world dunia dengan segala isinya gitu kan wah dunia dengan segala isinya itu maksudnya apa apakah itu metafor atau beneran kan kita gak tau tapi anyway kembali pada jadi yang lebih penting buat saya bahwa disitu Al-Quran itu bicara-bicara soal hasil observasi mas Al-Quran itu isinya adalah istilah-istilah dan itu memang bahasa kalau kita sebut secara umum nah bahasa Al-Quran inilah yang menurut saya belum dioptimalkan bukan metafisikanya mas tapi konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran itu yang belum dioptimalkan menjadi konsep ilmiah karena kita masuk ke dunia metafisika saya tidak menyalahkan itu tapi tidak cukup karena konsep Al-Quran itu juga mengacu pada dunia empirik nah mengapa ini tidak kemudian kita gunakan sebagai konsep untuk meneliti dunia empirik itu persoalannya mas kalau kita betul-betul percaya ini kenapa gak ngambil konsep-konsep yang ada disana yang kita percaya itu dari Tuhan walaupun kemudian lewat tasa Arab kan gitu tapi kemudian tantangannya memang besar karena kita harus tahu bahasa Arab nah itu problemnya mas bahwa kita orang Islam tidak sangat tahu bahasa Arab kecuali yang dari sastra Arab gitu atau yang dari pesantren yang belajar nah problem besarnya disitu nah yang di pesantren yang belajar sastra Arab tidak menggunakan konsep ini untuk menjadi konsep analitis untuk memahami fenomena empiris itu mas sebetulnya yang jadi kegelisahan saya sehingga tetap metafisika ya saya gak menolak itu boleh harus gitu kan tapi kalau hanya disitu potensi yang ada dalam Al-Quran itu belum semuanya kita gunakan gak optimal mengapa kedokteran tidak mencoba mencari konsep-konsep kedokteran dari Al-Quran mengapa misalnya farmasi juga tidak mencoba mencari dari sana mengapa antropologi sosiologi tidak juga mengambil konsep apakah tidak bisa bisa psikologi misalnya definisi manusia ada berapa dalam Al-Quran berapa istilah digunakan untuk menyebut manusia apa bedanya misalnya insan dengan apa dengan apa kan ada gradasi makna yang berbeda dan ini kan secara psikologis mungkin secara empirik jadi berbeda dan itu menurut saya sangat penting ini sekedar contoh saja nah itulah yang saya maksud bagaimana kita menggunakan betul-betul kosa kata kosa kata Al-Quran itu untuk melihat dunia empirik mas untuk menjadi alat analisis dunia empirik karena itu yang belum kita lakukan malahan itu hanya jadi hafalan kita ya kan kul ahujub birobin nas maliki nas tapi nas itu apa gitu kan pernahkah kita merung bedanya nas ini dengan konsep manusia yang lain dalam Al-Quran itu sebetulnya mas nah kalau kita bisa melakukan itu mungkin psikologi bisa berkembang luar biasa oh ada dimensi dimensi ini dimensi ini dimensi ini ya kan nah mungkin juga sosiologi antropologi akan berkembang kalau melihat di situ ada banyak mungkin ya kan nah pernahkah kita mencoba persoalannya adalah itu mas nah monggo ini tantangan kita bersama saya juga bukan ahli bahasa Arab tapi saya melihat sebenarnya potensinya luar biasa lah saya hanya mengajak aja ya mudah-mudahan kemudian ada yang mau kesana kalau di UI saya sudah mencoba karena saya mengajak di psikologi ya kan jadi saya ajak ayo coba apa bedanya konsepnya manusia ini dalam Al-Quran mungkin ini ada diskusi bagaimana kalau kemudian penelitian menggunakan metode yang ada bisa mengungkap dimensi-dimensi yang berbeda ini ya kan tapi di tempat lain saya belum mampu ya kan tapi itu langkah yang kecil yang awal karena mereka sudah berminat ke arah sana gitu ya nah menuju ke yang metafisika tadi mas jadi akhirnya diskusinya bukan yang metafisikanya tapi lebih pada bagaimana Al-Quran sebagai sesuatu yang punya konsep-konsep yang kita anggap hebat ya mestinya lebih hebat dari konsep manusia biasa waktu datangnya dari Tuhan ya kan nah bagaimana ini kita manfaatkan betul-betul untuk menggali realitas itu untuk memiliki realitas itu itu sebetulnya persoalannya dan itulah yang harus mungkin kedepannya kita lakukan sehingga kemudian Al-Quran itu bisa masuk ke dalam ruang-ruang kuliah sekarang ini kan kalau bicara Al-Quran kan hanya di musola karena tidak kita hubungkan dengan kita anggap ini kitab suci dan mungkin kalau ini masuk dalam ruang kuliah kuliahnya jadi suci loh maksud saya begini Anda pegang Al-Quran dengan wudhu ya kan ya kan menghormati ini kan dengan wudhu ya kan walaupun mungkin yang lagi mens juga jadi terhambat ya tapi anyway ya itu mungkin salah satu kemungkinannya ya kan nah tapi itulah potensinya sebetulnya yang bisa kita yang menurut saya belum kita angkat dan menurut saya itulah tadi bahasa itu letaknya di sana tadi ya lebih pada bagaimana memanfaatkan kosa kata yang ada dalam Al-Quran menjadi perangkat analitis konseptual untuk menganalisis fenomena-fenomena empirik di sekeliling kita memahami dunia di sekeliling kita baik itu alam maupun sosial budaya sebetulnya itu gitu mas jawaban saya ya satu lagi saya persilakan yang saya tangkap dari itu jadi intinya adalah tidak ada bahasa aspek bahasa itu yang utuh dan jadi konsep teknologi positif tapi masalahnya bagaimana bahasa ini menjawab teknologi islam seperti yang kitfani yang ilmu itu dengan dia atau berasikir atau beramal kan ada kesendirian belum jelaskan dalam skema tersebut oh ya kalau yang itu sebetulnya skemanya lain lagi mas saya gak tahu apakah ada disini ya mudah-mudahan ada karena gambar gambarnya nah kalau ini ya sebentar ini ya basis filosofisnya nah sebenarnya sudah sampai kesini mas ini mulai dari sini sebetul ini nah punya keutamaan pengetahuan jadi memang skemanya berbeda mas kok gak keluar mas nah nah jadi kita basis filosofis pengetahuan ini banyak saya ambil dari hadis ini keutamaan pengetahuan ketumbuhan mencari pengetahuan dan itu sebetulnya basis filosofis kita cuman kita gak pernah memandangnya sebagai basis filsafat tapi itu kan asumsi asumsi dasar sebetulnya yang filosofis yang tidak semua orang menggunakan itu sebagai dasar untuk yang namanya mencari pengetahuan tapi kalau kita kembali pada profetik ya inilah yang harusnya kita jadikan dan hadis rasulullah banyak sekali mengenai ini oke itu satu kemudian yang ini mas nah sebetulnya kita mengakui bahwa kemudian pengetahuan itu bukan hanya mengenai dunia empirik tapi juga non-empirik mas dan disitu saya bicara tentang capacity to know sources of knowledge ya kan dan basic means of sarana untuk tahu dunia non-empiris itu bukan indera bukan otak bukan bahasa tapi hati basiroh eyes of sir rumah al-Quds ini saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani tapi siapa yang baca bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani ya kan tapi sebetulnya penuh dengan pandangan filosofis yang luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani itu topnya sufi topnya sufi sultanya sultan para olia loh ya memang begitu kalau anda percaya tasawuf atau mengenal tasawuf isinya ini mas silahkan baca bukunya yang sudah terjemahkan rahasia-rahasia sufi itu ada di buku itu baca buku itu sangat bagus bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani saya punya versi Inggrisnya dan punya versi yang Indonesia sangat bagus silahkan ini lima elemen yang tadi mas tapi kan ini tidak diajarkan di universitas mas ini adanya di pesantren yang ada tasawufnya kalau pesantren yang gak ada tasawufnya gak ada ini salah satunya Surya Layak tempatnya Bahanom nah itu bisa ke arah sini karena itu Kodiriyah Naksabandiyah sudah jelas nah Monggo tapi saya tidak bicara itu uang ini di UGM gitu kan nanti Kodiriyah UGM jadinya UGM Kodiriyah jadinya gitu ya mas ya oke terima kasih pada Prof. Hedy dan serta Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah memberikan feedback serta pertanyaannya kita sudah berada pada penghujung waktu dalam diskusi Prof. Hedy Intellectual Community Edisi Perdana setelah libur atau vakum cukup lama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu setelah rekan-rekan dalam diskusi sore hari ini mudah-mudahan informasi ataupun diskusi pada kita sore hari ini memberikan pengkayaan baru atau salah satu bentuk pencerahan baru bagi kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan saya mengetahui bahwasannya ini dari berbagai macam rumput tentu ini menjadi salah satu enlightenment bagi kita semua untuk hadir sejarah hari ini terima kasih sekali lagi semoga nanti jika ada informasi untuk kegiatan diskusinya akan kami sampaikan di akun sosial media kami di atmasitkampus.gm demikian tetap dengan doa kita pemajelis subhanakallah maudihamdika insyaAllah ilah terima kasih Prof. Hedy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum